Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami, kami yang menginjak perkahwinan hampir ke 35 tahun. Tunggu-tunggu ini merupakan anugerah dari Tuhan berkat bimbingannya. Dan kami sadar bahwa pasangan itu merupakan radiah dari Tuhan. Maka saya berusaha untuk memeliharanya dan juga untuk tidak menyakitinya melalui kata perbuatan atau tutur kata kami. Sehingga di dalam keluarga itu tidak ada ganjalan. Di samping itu juga pasangan saya, itu saya beri kebebasan untuk mengembangkan pribadinya melalui perbuatannya. Sebatas tidak melanggar norma-norma kesusilaan. Jadi keperibadiannya juga bisa berkembang dengan harapan yang baik. Dengan berjalannya waktu, Tuhan memberi kepercayaan kepada kami, yaitu anak-anak kami yang oleh Tuhan dipercayakan kepada kami berdua. Sehingga kami mempunyai kesadaran bahwa kami benar-benar dipercaya oleh Tuhan untuk merawatnya. Maka dalam perbuatannya kami berusaha untuk memberikan yang terbaik. Karena kami yakin kalau kami berbuat yang terbaik, nanti anak-anak itu pun diharapkan untuk berbuat baik pula. Di samping itu juga, di dalam kehidupan ini kami juga selalu berdoa dan memohon agar keluarga kami ini dibebaskan dari hal-hal yang menyesatkan. Kami percaya tanpa doa, kami tidak punya kekuatan. Apalagi untuk menjaga mulut yang kecil ini, ini sungguh-sungguh sangat rawan untuk dijaganya. Karena perbuatan-perbuatan yang kurang baik itu bisa juga keluar dari tata-tata ini. Maka kami selalu memohon pada Tuhan agar jagalah mulut kami ini, agar kami mengatakannya terbaik untuk orang lain. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Berkah dalam. Kami juga menanggapi saya sebelumnya mengucapkan terima kasih dulu kepada suami saya yang selalu membimbing saya. Sepertinya kalau saya pribadi, sebagai ibu dan sebagai istri, kami harus bisa menyikapi keadaan yang ada saja. Tidak perlu meniru gaya hidup orang lain sekiranya kami tidak bisa menjangkau. Menanamkan kesederhanaan setiap hari kami kepada anak-anak kami dan suami. Misalnya kami memasak juga tidak harus yang harus macam-macam. Tetapi cukup dengan sayur, ada lauk sedikit saja sudah cukup. Memberi kebebasan baik terhadap anak-anak maupun suami. Terus yang seterusnya, kami sebagai ibu, sebagai istri, mau mendengarkan pendapat mereka. Sehingga mereka semua merasa dihargai. Mungkin itu salah satu kesederhanaan yang kami terapkan dalam keluarga ini. Sehingga kami mencapai usia perkawinan sekian lama. Terima kasih. Tuhan memberkati. Saudara-saudariku yang terkasih, salam damai sejahtera, horas, berkasalem. Apa kabar, saudara-saudariku? Ya, semoga sehat selalu ya. Saudara-saudariku yang terkasih, khususnya umat katolik atau siapapun juga yang mencintai keutuhan pernikahan. Saya ucapkan selamat ulang tahun perkawinan. Semoga bahagia dalam keluarga. Khususnya saudara-saudari yang berulang tahun perkawinan pada bulan April 2022 ini. Siapapun, dimanapun juga yang mencintai keutuhan perkawinan sekali lagi. Saudara-saudariku yang terkasih, saya ucapkan selamat ulang tahun perkawinan ya. Selamat berjuang di dalam suka dan duka, di dalam untung dan malang, di dalam sehat dan sakit. Saya doakan saudara-saudari, sehat selalu. Semoga di hari-hari ulang tahun ini, saudara-saudari bahagia selalu bersama dengan keluarga. Pokoknya selalu berjuang. Kita usahakan, pastilah damai sejahtera akan menyertai keluarga saudara. Selalu tetap yakin. Tuhan Yesus memberkati horas berkah dalam. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.